Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Oke teman-teman, kembali lagi di channel Game Ucingku Kali ini kita akan memainkan game yang baru Yang bernama PC Creator 2 Nah, PC Creator 2 ini Bercerita tentang Seorang manusia yang mempunyai PC Dan ingin membuat PC Dari PC yang lama Di-upgrade lagi, di-upgrade lagi menjadi PC yang baru Tapi saya juga belum tau sih Tentang game ini mengenai apa Oke, jadi yang pertama-tama kita bikin profile dulu Kita pilih yang mana Bebas lah ya, pilih yang mana aja Nah, ini dia Setelah atau sebelum lulus Dengan cepatnya waktu berlalu Dan apa yang dilakukan selanjutnya Secara ideal Sebenarnya aku harus mencari kerja Oke Jadi saya itu Jadi kisahnya saya itu Sudah mau lulus ya Tapi bingung nih Kedepannya mau apa Atau mau kerja Atau mau Online shop Atau gimana ya Jadi bingung lah Terus si Jason ini menyarankan kepada saya Buat untuk buat upgrade PC Dan temannya mempunyai pekerjaan Mengenai membuat PC Installing OS Driver Dan yang lainnya Dan temannya itu ternyata mencari seorang asisten Oke Dan ternyata saya mengira Itu adalah hal yang buruk Karena Mengupgrade PC Merupakan hobi Dan tidak punya Skill yang baik Yang cukup Untuk menjadi seorang profesional Oke Kita dikasih nomernya Secara umum Aku mempunyai beberapa pilihan Jadi aku akan mencobanya Setidaknya Ini lebih Setidaknya Mengupgrade PC ini Lebih baik Daripada pekerjaan yang lain Untuk saya Namaku adalah Ucinku Jason mengatakan pada saya Sedang mencari pekerjaan Untuk partner bisnismu Aku mau Aku mau ngobrol Mengenai itu Oke Aku akan datang padamu besok Oke gitu Nah Untuk yang pertama Berarti kita Menjalankan tutorialnya Setiap game yang bagus Pasti ada tutorialnya Dan setiap tutorial Itu Harus kita jalankan Karena kalau tidak dilaksanakan Biasanya Akan menyebabkan Miss Di kemudian hari Mengenai beberapa fitur Di game Oke Jadi Jangan skip tutorial Oke Yang pertama Kita disuruh Klik ini Complete upgrade order Kali 1 reward 50 bintang Dan uang Dolar 100 Oke Mulai Ini ada pesan Omar Upgrade komputer Oke Halo Saya perlu upgrade komputer saya Tolong upgradekan komputer saya Untuk Keperluan Untuk Keperluan meeting Dengan Dengan Taker women Dengan Taker women Sebagai berikut Pidiokar Modal Geforce GT 730 Oke Terima Fine I accept your order Thanks I'm very grateful How much It would cost Berapa harganya Oke Disini Kita bisa menggeser-geser Tanda ininya Dari 20 Sampai 24 Nah ini Mengenai harga Pemasangannya Oke Oke Ternyata si Omar sudah setuju Dia mengirimkan komputernya Ke tempat Bengkel kita Oke Langsung mulai Nah disini Komputernya sudah sampai Pindahkan dulu Lalu klik Tombol Pencil Lalu klik Ini CPU CPU-nya Tipenya H410M Pro E Durability-nya Masih bagus 100% Manufacture NSE Socket LGE 1200 Chipset Intel Aduh Ini playset aja Bagus ya Chipsetnya Intel Prompector Micro RTX RAM tipe DDR4 RAMnya 64GB Maksimumnya Dan lain-lain Oke Untuk Untuk Pemasangan Videokarnya Kita klik yang ini Yang sebelah sini Bagian hitam Klik GeForce GTX Yang setelah Yang sebelumnya Sudah di deal Masukkan Lalu Klik Tombol hijau Oh Itu untuk mencoba Ternyata Teman-teman Untuk tombol hijau Ini Ternyata Kalau sudah Menyala Sudah selesai Berarti Kirimkan lagi Komputernya Ke si Oma Kita langsung Chat lagi Send PC Oke Terima kasih Ini bonus Kamu Oke Bonusnya Diambil Lalu ada Bonus juga Dari toko Yang kita ikuti Oke Kumpulkan Collect your reward Click to collect Click to collect Lalu ada pesanan lagi Ada pesanan Mengenai Apa ya Oh dari Amania Hello Saya butuh Oh Upgrade CPU Terus Spread thermal grease Setidaknya 80% Oke Terima Terima kasih Berapa harganya Kita Kasih harga tertinggi Dulu 41 dolar Oke Dia setuju Kita mulai Disini kita Beli dulu Langsung aja CPU nya kita beli Yang Murah aja Intel Celeron Intel Tipe G3930 Socket LGA 1151 Frekuensi 2900 MHz Dan Oke lah Kita beli Oke Sudah dibeli Kita Oprek dulu Komputernya Disini Kita ganti CPU Ganti Waktunya 18 Getik Oke Kita skip Masukkan Terus Thermal paste Kita Oles Oles Sprintnya Set 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 Dioles Oles Saja ya Yang penting Minimal 80% Oke Ini sudah Mau maksimal Kita maksimalkan aja 100% Oke Sempurna 100% Kita coba Sip Berhasil Oke Kita rakit lagi Lalu Chat Si Amalia Kirimkan PC nya ke Amalia Oke Ternyata kita berhasil Mendapatkan reward lagi Dan level up Collect juga reward nya Jangan lupa Next Ada Orderan Sebanyak 2 Piece Kita cek Chat nya lagi Dari Catalina Oh jadi dia pengen Membuat PC Dengan Recruitment Seperti berikut Buatkan PC Menggunakan Provided Item Oke Kita Kasih harga tertinggi dulu Oke Disini Kita klik Building Nah berarti disini Kita pilih Mulai dari Untuk membuat PC Berarti kita pilih Mulai dari Casing Terus Motherboard CPU RAM Video card Harness Lalu Cooler Power supply Dan thermal paste Oke disini Berarti kita pilih Dulu yang pertama PC case Kita akan Menggunakan PC case Dari Gamax Model ET205NP Oke Selanjutnya Power supply Power supply Yang kita gunakan Yaitu 450W Selanjutnya Motherboard Kita gunakan Motherboard Buatan As As Rock Aduh Plesetan Lagi Teman-teman Modelnya A320 HD P40 Soketnya AM4 Chipset RMD A320 Jadi itu Plesetan Lagi Dari Chipset AMD Oke Lanjut Formpaktor Micro ETS Tipe RAM DDR4 Maksimum RAM Yang bisa dimasukin Yaitu 32GB Lanjut ke Video car Kita gunakan GeForce GT 1030 Lumayan Bagus Lanjut ke RAM Kita gunakan RAM Dengan Tipe DDR4 1GB Eh 4GB Oke Slot kedua RAM nya Pasang lagi Disini Kita pilih HDD Atau SSD Ya Bebas Yang dipilih Disini HDD Ukurannya 500GB Lalu CPU Kita gunakan CPU nya Sorry Kita gunakan Disini Prosesor nya Yaitu Prosesor RMD Presetannya Mantap Dengan model Athlon 3000G Nah ini Cors nya juga Disini disebutkan Ya Sungguh Teliti sekali Streetcon Sebanyak 4 Quad nya juga Disebutkan Disini Mengkonsumsi Daya Sebanyak 35W Dan Max Temperatur 95W Oke Selanjutnya Yang terakhir Yaitu Cooler Kita gunakan E90M Dari PS Cooler Sip Semuanya Sudah beres Tinggal Thermal Grease Kita gunakan Merk Dari Aerocall Model Barak Kita kasih Thermal Seluruhnya Sip Sudah 99% Kita tes Oke Menyala Teman-teman Sip Sedangkan Kita Cet Catalina Bu Sudah beres Nih Oh Ini Bu PC nya Sudah beres Nih Oke Ini Bonus Semua Cuman Gitu Doang Sip Orderan Pertama Tadi Sudah beres Dari Catalina Kita Masuk Orderan Kedua Yaitu Dari Amina Oh Jadi Dia pengen Computer Cuman Speknya Ada yang Berbeda Dari Catalina Untuk Spek Yang Dibutuhkan Amina Ini Motherboard Socketnya Harus AM4 Dengan RAM Harus DDR4 Oke Kita Accept dulu Kita Kasih Harga Tertinggi Sip Dia Kirimkan PC nya Nah PC nya Belum ada Oke Kita Buat Dulu PC Case Kita Kasih Bug Mini TX Terus Motherboard Untuk Motherboardnya Jangan lupa Kita Butuhnya Yang mempunyai Socket AM4 Berarti Yang disini Kita Pilih Filter Socket Tipe AM4 Nah Ini Untuk RAM nya DDR4 Nah Oke Karena Untuk Filter ini Tugasnya Untuk Mempermudah Pembelian Motherboard Supaya Tidak Salah Beli Dan Tidak Merugikan Toko Nah Disini Kita Pilih Gigabyte Kita Pilih Motherboard Gigabyte Bukan Gigabyte Ya Tampai Gigabyte Dan Model GA A320M Strip H Socket AM4 Dengan Chipset RMD A320 Aram Tipe DDR4 Oke Bye Terus CPU Tentu saja Kita Di Itu dulu Di filter dulu Oh salah AM4 Sip Nah Yang AM4 Keluar ya Disini Banyak sekali Pilihannya Mulai dari Bristol Bridge Terus Athlon Regen Ryzen Sip Pilih aja Terus Coolernya juga Pilih yang AM4 Am4 Coy Oke Nah disini Banyak sekali Pilihan Kita Pilih yang Pink Baik Untuk RAM AM4 Jangan Salah Pilih Eh DDR4 Sorry Sorry DDR4 Kita Pilih yang Medium Saja Untuk Videocar Juga Bebas ya Untuk Videocar Ini Kita Kasih Yang Berapa ya Berapa Amat lah 2GB Tipe Jadul Untuk Dropnya Kita Kasih SSD Gak 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 Sorry Sorry Ternyata Kira Harus Pilih SSD Dipilter Dulu Oke Power Supply Pilih Yang Di Atas 500 Bebas Katanya Beli Yang Mana Aja Oke Sudah Beres Kita Langsung Rakit Pertama Case Nya Dulu Kedua Motherboard Lalu Power Supply Masih Dalam Perjalanan Tapi Kita Bisa Skip Masukkan Video Car Radeon R5 220 Lalu RAM Oh Sorry Sorry Cuman Ada Satu Lalu CPU Masukkan Thermal Grease Kasih Juga Oke Sudah 99% Gak Bisa 100% Ya Ya Udah Cooler Oke Semuanya Udah Beres Kita Tes Dulu Sip Menyala Teman Teman Kita Chat Lagi Si Amina Bu PC Udah Beres Oke Ini Buat Oke Teman Teman Untuk Tutorialnya Seperti itu Ternyata Mudah Sekali Level Up Lagi Sekarang Kita Ada Order Untuk Meng Optimisasi Oke Tutorialnya Gimana Greci Katanya Komputernya Menjadi Sangat Lamat Tolong Perbaiki Dan Bersihkan Komputer Saya Dari Virus Virus Dengan Tugasnya Sebagai Berikut Kamu harus Membersihkan Trash File From PC Kamu harus Memberikan Membersihkan PC Dari Virus Oke Saya Terima Kita Kasih Harga Tertinggi Oke Komputernya Sudah Dikirim Nah Ternyata Disini Dibutuhkan Software Yang Terkenal Juga Disini Kita Harus Menginstall CC Cleaner Dan Install Antivirus Apas Kita Open Dulu PC Nyalakan Merknya Asro OS Ubuntu Kita Tunggu Menyala Dulu Nah Nah Dia Bagian Admin Klik Anjir Meme Gila Dik Spacenya Sampai Penuh Semua Anjir 15GB Penuh Semua Buset Kita install Dulu Oke Sekarang Kita install Antivirus Apas Kita Beli Back Back Ini CC Cleaner Sudah Di install Kita Bersihkan Dulu Sip Sekarang Kita Bersihkan Virus Welcome to Apas Scan Nah Virusnya Sudah Diketemukan Teman Teman Nah Untuk Virusnya Kita Hapus Semua Oke Ternyata Sudah Beres Virusnya Sudah Beres Kita Bersihkan Terus Sampahnya Sudah Dibersihkan Kita Kembali Lagi Kita Close Balikin Lalu Chat Si Gracie Ini Bu PCnya Sudah Beres Oke Ini Rewardnya Oke Sip Oke Teman-teman Jadi Seperti Itu Untuk Tutorialnya Yang Pertama Tutorial Membuat PC Dan Menghapus Pail-pail Yang tidak penting Dan Menghapus Virus Selanjutnya Ini Adalah Ucapan Selamat Selamat Kamu sudah Meninsulasikan Order Pertama Dan Mendapatkan Banyak Pengalaman Jangan Berhenti Dan Tinggalkan Karirmu Masa depan Yang Cepat Menunggu Kamu Oke Ini Berita-beritanya Ada Apa Ini Ada Lunar Update Christmas Update Black Friday Oke 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 Jadi Kita Akan Menerima Orderan Pertama Untuk Di game Ini Orderan Pertama Kita Klik Di sini Complete Order Oke Kita Mulai Dari Lara Jadi Orderan Pertama Ini Dari Lara Yaitu Membenarkan Komputernya Yang Lambat Dengan Menghapus My Computer Komputernya Dari Virus Dengan Tugas Sebagai Berikut Kamu Harus Install Windows 10 Sip Gampang Kasih Harga Pertengahan 182 Oke Komputernya Sudah Dikirim Kita Nyalain Dulu Dia Dari John Star Kita Beli Lisensi Windows 10 Nya Dulu 100 Dollar Tadi Nah Kemudian Secara Otomatis Akan Meng Install Windows Oke Installing Sudah Selesai Sangat cepat Sekali Ini Hitungannya Detik Sekarang Masuk Ke Windows Windows Apa Lagi Ya Oke Kita Matiin Dulu PC Set Set Lagi Silara Send PC Oke Ternyata Bener Kita Cuman Install Windows 10 Dan Kita Mendapatkan Reward Yang Bertama Yaitu XP 30 Dan Uang 182 Dollar Dan Ini Apa Ini Lunar Nggak Tahu Ini Apa Lagi Next Ke Orderan Yang Kedua Dari George Eh Nggak George Apa Collect Dulu Ya Oke Collect Dari George Juga Oke Jadi Teman George Kali Ini Dia Akan Datang Kepada Kita Ke Kantor Kita Untuk Membuatkan Sebuah PC Oh Ini Dia Namanya Yaitu Ruby Oke Jadi Masalah Untuk PC Si Ruby Ini Katanya Ketika Memulai Program Dia Ngehank Komputer Ngehank Lalu Kemudian Bekerja Lagi Kemudian Setelah Kejadian Tersebut Komputernya Berjalan Dengan Lambat Sangat Sangat Lambat Dan Tiba-tiba Base Kemarin Komputernya Error Lagi Tolong Lakukan Sesuatu Dia Pengen Komputernya Selesai Oke Oke Dia Pengen Ditolong Oke Aku Akan Mencoba Melihatnya Sip Level Up Kita Mendapatkan Bonus 130 Collect lagi Dapat Bonus Lagi Oke Dia Ini dia Tugasnya Teman-teman Dari si Ruby Oke Kita harus Membersihkan Computer Virus dari Komputernya Kita Nyalakan Dulu Yang Tugas Kita Untuk Membersihkan Virus Yaitu Menginstall Aplikasi Anti Virus Salah Satunya Yaitu Avas Masuk Dulu Ke Armin Masuk Ke Art Manager Kita Beli Avas Harganya 15 Dollar Langsung Install Oke Ini Tunggu Aplikasi Avas Hitam Scan Dulu Oh Ternyata Kita Menemukan Virus Teman-teman Langsung Aja Kita Hapus Oke Komputernya Sudah Beres Dari Virus Virus Yang Menggoda Tante Ruby Kita Sudah Selesai Scan Lagi Untuk Memastikan Oke Sip Sudah Beres Kita Matikan Lagi Komputernya Lalu Chat Ibu Ruby Mana Si Oh Ini Nah Sip Sudah Beres Dan Ibu Ruby Senang Kita Dapat Bonus Nah Itu Kan Ibu Ruby Senang Kan Wow You Needed Quicker Than I Expect You Are The Best Haken Nah Oke Kita Dapat Bonus Hacking Pack Ada Apa Disini Wey Oh Ternyata Metode DDoS Sebelahnya Sembilan Kali Kita Dikasih Virus Nama Kali Lalu Kita Dikasih Trojan Juga Lima Kali Dikasih Elektro Serangan Elektro Terserah Saya Tidak Mengerti Apa Itu Kita Disini Ada Beberapa Orderan Yaitu Dari Mia Ele Dan Yusof Kita Cek Dulu Si Mia Pengen Apa Hei Tolong Upgrade Komputer Saya Upgrade Dengan Spesifikasi Seperti Berikut Power Supply Harus Di Atas 500 Watt Kita Terima Berapa Harga Untuk Upgrade Kita Kasih 80 Dollar Ya Oke Sip PSU Pengen Di Upgrade Dengan Lebih Tinggi Kita Beli Dulu PSU Ini PSU Anjir Power Supply 500 Watt Oke Ini Dia Ini Lagi Ada Discon Dari Vega Oh Mantap Kita Ganti Oke Kita Sudah Ganti Power Supply Lalu Thermal Grease Kita Tambahkan Dulu Kita Harus Beli Grease Grease Dari Barap Kita Beli Lima Untuk Cadangan Oke Thermal Grease Kita Kasih Dulu Power Itunya Dari Intol Ya Intol Oke Sudah Nyala Kita Kasihkan Ke Si Miah 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 Nih PC Lo Udah Beres Sip Dapat Reward Lagi Oh Apa Ini Oke Ini Ada Tugas 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 Nih Kamu Harus Menar Ngasih Thermal Pasta Untuk Processor Ini Gampang Tinggal Gini Gini Doang Sip Finish Kecil Lanjut Disini Ada Si George Ngasih tantangan Lagi Upgrade Software Installing Skill By One Point Kamu Harus Upgrade Skill Menjadi Skill Profesional Untuk Mendapatkan Order Yang Lebih Berkualitas Atau Berkualitas Tinggi Bayarlah Untuk Pelatihan Oke Kita Disini Ya Software Installing Kita Bayar Pelatihan Sebanyak Dua Kali Oke Kita Sudah Bayar Lalu Kita Ambil Reward Oh Ini Ada Karakter Baru Yaitu Si Mikhail Hello My Little Brother Was Birthday Soon My Paran And I Decide To Present Him Budget Gaming PC I Want To Order PC For About 300 Till 350 Lima 350 Dollar Oke PC Will Ready A few Days You Will Need Pay As 650 Dollar Kenapa Pahal Sekali Sekarang Ini Sangat Sulit Untuk Menemukan Pidoka Ya Karena Banyak Sekali Sekarang Ini Para Miner Untuk Digunakan Sebagai Pidokannya Untuk Digunakan Sebagai Menambang Bitcoin Lalu Kamu Oke Katanya Setuju Sip Sekarang Tugas 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 Yaitu Membuat PC Dengan Harga Maksimum 650 Dollar Kita Usahakan PC Yang Memiliki RAM Tipe DDR4 Dan Socket Harus LGE 1151 Oke Kita Mulai DDR4 Ya Oke Yang Pertama PC RAM DDR4 Terus Motherboard LGE 1151 Eh Ya Benar Nggak LGE 1151 Kita Beli Oke Kita Beli Kita Beli Cash Snya Dulu Kita Kasih Yang Murah Aja Terus Motherboard Nya Udah Beli CPU Nya LGE 1151 Kasih Untuk Game Ya Berarti Ini Nah Ini Lagi Discon Core I3 Seri 8350K Oke Coolernya Juga Harus LGE Kasih Dengan Watt Yang Tinggi Bodo Amat Ini Nggak 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 Dikasih Spek Nggak Watt Tinggi RAM Harus DDR4 Anjir Salah Beli Coy RAM Salah Beli Kita Harus Beli Yang DDR4 Dan Soket LGE 1151 Aduh Nantilah Oke Lanjut Video Car Kita Kasih Yang 1 Giga Ukuran Gede Terus Ini Kasih SSD Power Supply Kasih Yang 500 Watt Nah Ini Dari GM Thermal Grease Udah Punya Picture Apaan Oke Kita Bikin Dulu Power Supply CPU CPU Oh Ya Udah Bener RAM Udah Bener DDR4 LGE Udah Bener GeForce RAM Oh Kita Punya Dua Kasih Yang 1600 Saja Ya Terus CPU Kasih Core I3 Kasih Thermal Juga Jangan Lupa Usahakan Di Atas 85% Oke Sudah Banyak Cooler Oke Guys Ternyata Walaupun Coolernya Kekurangan TDP Tidak Terlalu Cukup Ternyata Masih Bisa Nyala Oke Kita Kasihkan Ke George Eh Mikael Ini Mikael PC Pesenanmu Aku Kirim Sep Oke Teman Sudah Berhasil Misinya Membuat PC Untuk Si Mikael Halo Sudahkah Kamu Menyelesaikan Pesananku Ternyata Tentu saja Sudah Terima kasih Untuk Efisiensinya Untuk Order yang Selanjutnya Oh Jadi dia Berharap Kita Pindah Ketempat Yang Lain Untuk Mendapatkan Lebih Banyak Klien Office Di Kampus Tidak Lihat Terlalu Bagus Kita Belum Memikirkan Mengenai Pindah Kantor Ya Mikir Kantor Bata Apaan Anjir Oke level up Lagi Disini Si George Mengajarkan Kita Hacking Oke Nanti Oh Jadi Disini Juga Teman Teman Ada Ada Iklan Iklan Untuk Pameran Berupa Hardware Hardware Berupa PGA Cooler Lalu CPU Juga Dengan Rentang Rentang Harga Yang Dikasihnya Juga Disini Dikasih Tahu 47 Dola Dan Lain Lain Wah Sudah Kayak Dan Hardware Yang Sudah Kita Unlock Mulai Dari Hardware Sampai Paladin Echo Oke Oke Jadi Begitu Untuk Tutorial PC Creator Ini Yang Pertama Lumayan Menyenangkan Dan Lumayan Banyak Sekali Hal-hal Yang Bisa Kita Explore Dari Sini Mulai Dari Upgrade PC Terus Permintaan Membersihkan Virus Membersihkan Sampai-sampai Di PC Lalu Selanjutnya Kita Mulai Dari Mendapatkan Orderan Berupa Membuat PC Dengan Spesifikasi Khusus Ataupun Membuat PC Game Lalu Ada Juga Mini Game Yang Bisa Kita Mainkan Untuk Mendapatkan Propile Propile Dari Hardware Yang Akan Kita Gunakan Kedepannya Terus Ada Juga Disini Ada Fitur Hacking Fitur Hacking Ini Nanti Kita Akan Explore Di Video Selanjutnya Apakah Yang Bisa Kita Lakukan Dengan Video Fitur Hacking Ini Oke Saya Juga Menantikannya Untuk Sekarang Sampai Disini Dulu Terima Kasih Sudah Nonton See you Later Sampai